Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lakukan kunjungan ke sejumlah sekolah SMA di Lampung Selatan. Tujuan kegiatan itu untuk menyampaikan kalau pada tahun depan pemerintah pusat akan menganggarkan program makan bergizi untuk siswa. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja di sejumlah sekolah pada Jumat Pagi 9 Agustus 2024. Di antaranya ke SMA Negeri 1 Kaliada, SMK Negeri 1 Kaliada, dan SMA Negeri 1 Sido Mulya Lampung Selatan. Kedatangannya pun langsung disambut ratusan siswa dengan musik tradisional dan juga nyanyian. Kunjungan mendak ini dalam rangka sosialisasi program akan bergizi gratis bagi para pelajar. Dimana menurutnya pemerintah telah menyiapkan dana ABBN sebesar 71 triliun rupiah dan program itu akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Zulkifli Hasan mengatakan program makan bergizi ini per porsi bernilai 15 hingga 25 ribu rupiah yang berisi makan bergizi seperti ayam, sayur, telur, buah, dan susu. Uji coba yang dilakukan ini nantinya akan disuruhkan kepada tim Aligizi untuk memaksimalkan kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan siswa. Perpakatnya berapa ya Pak? Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25, kita coba kombinasi nanti mana yang tepat. Target satu Lampung berapa sekolah sih Pak ini Pak? Target di Lampung berapa sekolah kan? Apa seluruh sekolah? Ya hari ini kita akan datang ke tempat sekolah. Tapi nanti 71 triliun itu tentu gak akan semua kan. Semoga kalau semua itu bisa 400-500, jadi nanti yang mana yang dapat juga akan ditunjukkan oleh ini. Ini untuk uji coba apa sudah berjalan nih Pak Menang? Ya terus nih, kita uji coba-terusan di Jawa, di Jawa-Jawa beda-beda ya. Kalau di Papua, di Kalimantan, di Lampung lebih mudah dapat ayam, telur ya. Di daerah lain banyaknya ikan. Di sela acara, Juli Flih Asen juga sempat memberikan kuis. Dan untuk siswa yang dapat menjawab pertanyaan itu, berapa tadi yang berupa jaket kemedek dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Cupri Nasional TV melaporkan.